Amal begabung di Palu TV kapan sih? Sudah lama sih, Kak Dari Desember 2011 Gak tau, tiba-tiba pengen, Be Karena jingung Ayu di TV, ya Papa juga background-nya penya radio Karena jaman dulu, Halo Palembang Amal tuh jadi pembuat beritanya juga, Cok, bener, Kak Maksudnya? Jadi kami tuh terjun ke lapangan Oh, terjun ke lapangan Misalnya kami ngeliput Srio JFC, nih Nah, Amal yang mewawancara Nah, itu tuh jadi topik di bahasan Halo Palembang Jadinya, Cok, nah terjun langsung Ini ada terima berita beres, Cok, sekarang Jadi dilatih di lapangan tuh Dari awal gabung di Palu TV lah dilatih, Cok, itu Iya Oke, selamat datang di podcast 29 channel Bersama Bang P.I Dan hari ini kita agak spesial Wah, dimana presenter kali ini Yang biasa wong galak liat di Wa Ebo Betul Nah, namunya C.A.M.A.L. Hei Nah Nanya pertamu dulu ya Ya boleh Nanya pertamu ini Apapun yang kakak tanya, ada yang jawab Masuk Nama panjangnya siapa Nama panjang aku C.A.M.A.L. yang biasa disapanin Wa Ebo Adalah Amal Zafira Amal Zafira Artinya tau kak? Apa tuh? Nggak tau kakak? Nggak tau lah Aku ingat-ingat dulu guys Apa dia artinya? Arti amal itu sebenarnya Ada amal Biasanya itu kan amal ibadah Nah, tapi Kalau kata ma'aku kak Amal itu adalah harapan Harapan Zafira adalah kemenangan Jadi harapan kemenangan Kata ma'amak Bukan pas lagi amil Nyenkling ke pintu Nyenkling Kota amal Bukan kak Amal brojol Bukan Sering kak disebut Amal kota amal Amal jariah Berarti dimasukkan duit terus Iya, iya, iya Amin, amin, amin Amin, amin, amin Amin, 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 amin Balik kemana? Balik ke rumah kak masih Atau balik kanan Mundur teratur Di ma'amak Kagek jangan nguncak itu Daini ya Nggak boleh Mundur teratur Terlalu cepet ya Cepet nih yang jangan Masih awal ini Ecek tau-tau gitu Oke, balik kemana? Balik ke rumah kak Di demang Di demang Di demang Anak keberapa? Amal anak kedua Dari tiga bersaudara Tiga bersaudara? Tiga, ada adik cowok satu lagi Ayu cewek Cek Dela Ayu cewek Dela yang presenter juga Palti Duanya amal Tiga nyari cowok Cowok Udah kawin gak lo? Adik belum Masih lajang Oh kuliah Begawih Jadi Bagi Teman-teman Dari KPI Yan Daftar Yan Cewek Cowok Cowok Salah guys Cowok Salah Oke, oke Sorry, sorry Sorry Yan Rian lagi nyari Gendoan juga apa? Oh iyo Dia tiap hari kekos Oh Gak tau Rian, Daniel Daniel gak ribut Baik mau cowok Ceweknya Cowok apa cewek? Cewek, cewek Cewek, nil Jangan nil Kau nil Gawih lama itu Gawih lama Gawih sama Myrna Dia kan ribut Mau ceweknya Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh Baru berapa menit Aduh Aduh Amal Begabung di Paltiwi kapan sih? Sudah lama sih kak Dari Desember 2011 Gide lho, gide lho Desember 2011 Ungur berapa? Sekarang Iya 30 Ah gak yakin Masa saya Mana kak KTP Tidak Bulan tahun 2011 tuh Kuliah Kuliah semester 1 kak Oh Baru masuk kuliah Beberapa bulan Kira itu udah tamat kuliah itu enggak ya Baru kuliah 2011 Baru tamat SMA juga 2011 Gak tau tiba-tiba pengen be Karena jingung ayu di TV Papa juga backgroundnya penya radio Iya Jadi memang Ngomongin public speaking ini Nggak asing lagi Keluargo Oke, berarti 2012 kawin? Belum kak Sepuluh tahunnya kak Oh sepuluh tahun Ida, ida, ida Bukan, bukan, bukan 2011 Desember Baringan sama Kak Edy Grebek tuh Oh C.Edy Letingan C.Edy Abitori Mbak Desmarina Oh Dedes Dedes Siapa lagi ya Suci Uci nyaman dulu Ada Uci Banyak kak Kami tuh yang paling rame Pokoknya Setiap dateng Gerbong sih Gerbong paling rame Apu be programnya tuh Pertama kali Amal megang program Halo Malembang Sampe Halo Malembang dulu Berjalan Karena zaman dulu Halo Malembang Amal tuh jadi Membuat beritanya juga Zaman sama produsernya Mbak Susan Maksudnya? Jadi kami tuh Terjun ke lapangan Terjun ke lapangan Misalnya kami Ngeliput Suri JFC nih Nah Amal yang mewawancara Itu tuh jadi Topik di Bahasan Halo Malembang Jadinya Terjun langsung Ini udah terima Berita beres Sekarang Jadi dilatih Di lapangan tuh Dari awal Gabung depan TV Dilatih cek itu Terus abis itu Jalan Abis itu Balik ke studio Pengen capek Di luar Ditarik lah ke studio Jadi LS Dulu ya Sebelum live kan LS Dan live kan 2012 Tuh lah LS sama kak LS LS siang Stop LS Tidak pernah ketemu gitu ya Iya dia jarang kak Karena kak API Mainannya di atas Jalan aja Jangan ke studio Jaman dulu ya Tapi kalau LS kan ketemu Enggak kak Jarang kak Jarangnya malah Dulu LS LM Liputan malam Metropolis malam ya Nggak pernah kak Ketemu Iya ya Ketemu kak API itu Bahaya mungkin Say hi Say hi Ataupun lagi ada acara Pernah bu Pernah lah Kan tau lah Kak APIB berarti Nggak tau Gak bako lah ya Terus Sudah habis dari situ Dicubo live LM Liputan Metropolis Berjalan Tiga tahunan Terus ke Halopalembang Yang sama rombongan Bang Rian Ermanda Jaman dulu Di bawah Sudah Konsepnya sudah berubah kan Sama Mbak Kiki Marina Iya sama rombongan Cek Popi Juga pernah Nah sudah dari situ HP juga ada yang Di luar Pernah kan Keluar lagi Yang galak ke Taman Poldas itu Ada juga yang di TVRI Zaman dulu Ada yang depan PSCC Sudah galo kak Tercicip Sudah galo Iya Alhamdulillah Ada bedanya Bedanya ya Apanya nih Dari HP LM malam LS Sampai keluar Itu bedanya dimana Beda lah pasti kak Kalau HP Yang pertama amal Di lapangan itu Memang bener-bener Itulah Ujung Amal belajar Yang di luar Iya Kalau LM LS Ngomong itu kan cuma baco Kita hanya Membelajar teknik Cara menyampaikan dengan baik Cara menyampaikan berita Agar tersampai berita Yang kita bacakan Dengan baik ke masyarakat Nah kalau itu tuh kan Kita harus ngulik pertanyaan Yang kita buat Amal pertama kali HP itu Kita harus Taktokan dengan Narasumbernya Masuk gak Nyambung gak Omongan itu Sampai juga gak Ke pemirsa Nah itu sih bedanya Cuman kalau di HP Yang setelah masuk lagi Ke studio Itu cuma Belajar improvisasi lagi Improvisasi Karena beritanya sudah ada Ya kan Kita tinggal kembang ke berita Oh iya cek Jingle like Ada ini Sekedar dari situ Cuman ya Dinamika ya Namanya Ada Ada belajaran Masing-masing Ada pembelajaran Masing-masing Di dalam Setiap program Yang Amal sudah bawa Yang menantang Yang mana Yang menantang Jaksamanya apa Karena itu challenge Bener-bener challenge Kan Amal Ada kate basic hukum Sama sekali Cuman sekedar Tahu hukum Ya Gak lah pacu berita Temen-temen Punya Basic hukum pun Ya ada Bisa dihitung jari lah Ngobrolin masalah hukum Bawain talk show Hukum Amal belum pernah Gitu Jadi Wah menarik nih Gitu loh kak Karena Amal tuh seneng Dengan narasumber Narasumber yang belum Amal kenal Bukan narasumber yang Di zona nyaman Amal Amal pengen belajar Cuman kalau bekawan Nidak kak Bekawan Nidak masing-masing Jadi lebih menantang Lebih sangat menantang Jadi pada saat Menantangnya dimana Akan ada Pembelajaran baru Akan ada ilmu baru Yang Amal dapat Aku akan masuk nih Kedalam sini Berarti Aku dapat kenalan baru Dapat ilmu baru Dapat Apa ya Yang gak semua orang dapat Cak kak Bener kan Kecuali Itu untuk Yang sekedar untuk sharing Amal dapat Cuman kalau untuk yang Kawan Nah itu tidak mudah Secara personal Gitu Menarik ya kak Di Wilayah mana yang menantang Kalau di jaksa menyapa Semuanya sih kak Semuanya Cuman Keliling kabupaten Bener 15 kabupaten Kota Satu kejasaan tinggi Yang menantang Pastinya mungkin Yang pertama Kepala langsung Kepala kejasaan tinggi Gugup Gugup Cuman Ternyata Kami kira akan Akan apa ya Akan Kaku Akan kikuk Ternyata dari bapaknya sendiri Juga humble Bisa membawa Suasana Mau ngobrol Gitu loh kak Gak nyangko Akan alat be Akan enak Tandemnya Itu yang pertama mungkin Dari segi pimpinan ya Kita juga ada rasa hormat Masing-masing ngomong juga kan kak Iya bener bener Iya itulah Jadi Kalau untuk yang lain-lain sih Mungkin dari jarak Letak geografis Tantangan Gara-gara kita makan waktu Apalagi sampai yang paling ujung Di Danau Ranau itu Aku selatan itu Tiga kali Pergantian aku Timur Jangan ke kabupaten Emang kan Gak pernah sama sekali kak Kalau malah yang ke Danau Ranau itu Iya jadi Challenge kan Salah satu challenge juga tuh Bagi amal Oh iya ya Melalui jaksa ini Aku tuh ternyata bisa loh Kesana Keluar negeri paca Gak tanya ke kabupaten Di Sumsal Belum Oh sering keluar negeri Lagi mak sombong Iya Jadi Menarik kak Sangat-sangat menarik Cik tenang Kita bisa lihat Daerah-daerah itu Iya Apalagi memang Tujuan kita Tujuan kita itu Mengenal ilmu baru Siapa lagi sih yang nak Didateng ini Nah gitu loh kak Penasaran amal tuh Wongnya Kepala kejaksaan ini nih Cak mana sih Wongnya Enak gak sih Pada saat kita sudah Ngalir Dan software Memang Mumpuni galo Kepala kejaksaan yang ada di Sumsal ini Mau gak mau juga memang Kita melihat ya Kualitas-kualitas Kepala kejaksaan Kepala kasihnya juga Cik tenang Yuk senang amal tuh challenge Tentangan Enak Berapet cewek menantang Ya Cik itu ya Ya Harusnya cik itu Terus juga Nah kalau sekolah Dimano besk Kemarin-kemarin Lagi kak sekarang Kemarin-kemarin memang sekolahnya Sekolah Dulu ya Amal tuh Dari awal nih TK Di TK Pembina Di belakang Unsri Karena mama dosen Oh bukan pembina yang di rumah bang Bukan Jauh ikut dari rumah Ya lanjut Ya karena mama kan dosen Dosen di Unsri Jadi Iya TK nya balik ke TK Pembina Yang dinaungi dari Sekitaran situ lah ya Nah Setelah dari situ Amal SD nya Gak jauh-jauh lagi dari rumah Pokoknya sekitaran Bukit Tuh laku dari sekolah Sampai ke kuliah Sampai ke pegawai Masih di pal TV Masih dekat-dekat rumah tuh lah SD di? SD di Ogan Jauh ini kan Ogan? Bukan kak Pokoknya dekat rumah para masuara Ada jalan Ogan SMA 1 tuh nah SMA 1 Oh belokan nah Iya disitu SMP pun Dibelakang SMA 10 SMP 18 Di taman tau kan Nah si Guntang SMA 1 SMA 1 Kok pinter Faktor keberuntungan deh kak Puas kak P Iya Setelah dari situ Kelihar di Udusri Di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Deni go S1 Alhamdulillah Lulus alhamdulillah kak Alhamdulillah lulus 6 tahun 4 tahun kak Iya walaupun Agak gugup Iya Lupo soalnya Berapa tahun ya aku ya Di layo itu ya? Di bukit Oh Berarti kuliah mahal Iya Anak orang kaya Karena mama saya dosen tadi ya Lo masuk ke dalam Ida juga kak Masih melalui tes Ida boleh loh Cak itu kak Oke disongkongin Nepotismenian kak Ida ya Ida Jujur Ida Jujur li Jujur Ida Karena memang melalui Tahap tes Cak Pada umumnya Dan menariknya Apa tuh? Amal tuh kuliah Jurusan Akuntansi Tapi aku gak galap gue di bank Nah itu Apa? Karena Aku tuh pernah mendengar Walaupun belum merasakan ya Aku tuh mikir Kalau begawai di korporat yang seperti itu Akan menghabiskan tenaga Energi Apalagi memang kita berkutat di keuangan Akan menguras otak dan tenaga pasti kak Ada i Iya Banyak duit Siapa bilang Kata siapa Boleh teman-teman yang bekerja di korporat Di keuangan Apakah memang besar V-nya Nah kan kita gak tau Kita kan hanya sekedar pandangan amal ya Iya pandangan amal ya Tapi karena gara-gara dari Paltivi juga sudah pernah tercicip begawai kak Begawai santai Jadi Aku pikir kalau betino ini Ini pikiran aku Pandangan aku Begawai jadi betino itu tuh Wanita 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 Iya 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 Apa ya Gak usah capek-capek inian loh Jangan terlalu capek Memporsir Memporsir diri kita Hanya untuk Begawai nyari duit Karena aku pikir Bagi aku Rezeki Akan datang dari manubai Karena kita punya skill Misal Amal kemarin kan ada Sempet ng-MC Sempet apa Di Bujang Gadis juga Pernah Banyak ng-MC Zaman sebelum nikah lumayan banyak kak Jadi Mikirnya Gaji sebulan Korporat Berapa kali ng-MC Belah tertutup Lebih malah Lebih malah Gitu Itu pandangan Amal Di hidupku sendiri ya kak Gitu loh Sama Aku juga lulusan ekonomi Nah Kita kan punya pilihan Masing-masing kan Aku Apa sih Gak mau aku Ini kan hidup aku Aku harus tentui yang Aku pengen Aku nyaman Tidak bisa di belakang meja Amal Tergantung bayaran Karena Money oriented tadi ya Tidak bisa dibungkiri Harusnya itu Iya Nah Dari Sekian Aku penasaran Hobinya apa sih Amal Hobinya nyanyi Yang nomor satu Amal hobinya nyanyi Terus Hobi Habis itu Olahra Jadi kecil itu hobinya nyanyi Iya Karena Dari awal Aku tuh pengen jadi penyanyi kak Sama uang tua Cuman kata mama Karena mama memang tau agama Karena suara itu adalah aurat Suara Suara kita ini kak Adalah aurat Mungkin Habib benar Seperti yang saya sampaikan Nah Habib Dimana auratnya Serius kak Maksudnya Jadi sebenarnya Suara kita itu Yang menyanyi itu Tidak boleh dikeluarkan Apalagi sampai kaum Adam itu Mendengar suara kita Itu kata maku Makanya gak usah lah Gak boleh Nyanyi itu gak boleh Jadi menyanyi untuk diri aku Harusnya diri aja Gak bener aku Kalau nyanyi aurat Iya Suara aurat Dari mana suaranya Karena itu Suatu apa ya Nah cek kau mau ngomong Aurat ya Bukan kak Suara Lantunan Oh lantunan Apa nyanyi Pokoknya mama aku tuh Berpandangan seperti itu Oke Langsung Terus Hobi itu olahraga Olahraga aku SMP Eh Basket Basket kak Emang bisa main basket Bisa Cuman Sampai SMA Kuliah kan Karena anak nyanti Tidak gak lagi Tampak dulu tomboy Tomboy Sangat tomboy Serius Serius kak Sangat tomboy Bisa jadi Bisa dibuktikan Memang aku dulu Hitam Iya kak Karena sudah Mengenal basket itu Dari SMP Tidak kutek-kutek Mano ada lah Kuku kan gak boleh panjang Kalo main basket Selalu harus pendek Patah kak kuku Diwarnoi Mana pernah Amal dulu sangat tomboy Rambut pendek Pendek Rambut dulu pendek Diwarnoi puluh Zaman dulu sekolah Mana-mana diwarnoi Aku kuwarnoi Rambut aku kak Tapi kan menjilbab Itu dia Kusingit ke dalam jilbab aku Cuman pas main basket Kubuka Kecinggoan Rambut tadi merah Kuning Apa Sempet jadi Pemain di SMP Pernah Pernah ikut turnamen juga Antar SMP SMP SMA aku tuh Masih sering dateng Lihat adek-adek Cuman Gara-gara SMA juga Sudah kawan-kawan Yulana Nyantik-nyantik Galo ya Secara SMA 1 tadi kan Malu lah Tobok nih hitam Kucal kan Tidak mungkin Jadi aku bergabung Di SMA itu Yulana Gabung sama temen-temen Yang Nah itu Yang cewek-cewek Yang girly-girly Sudah aku merubah lah Eh genit-genit berarti Iya Gitu Emang harus genit ya Gak juga Pilihan itu Sudah masing-masing Sudah mulai nyalon Mulai mengenal Diajak ke salon Gitu Jadi berubah lah Haluan olahraga Tadi Cuman Itu basket bayang Merentik Kenapa Tidak tinggi ya Basket tinggi Kak kalau aku tidak basket Mungkin aku agak lebih pendek Dari sekarang Oh my god Bisa jadi kak Iya Karena kan Lumayan lah Aku tidak ada pendek-pendek Maksudnya kalau memang Kutekun nih ya Tinggi juga Kak Gak Cak Tuna Cuman ya jadilah Mungkin Tuhan Mencukupkan aku dengan Sebatas tinggi yang C ini Jadilah Kalau tinggi ini ya Agak gak noleh lagi Aku dengan uang Iya Tinggok bawah Tinggok bawah Benk gak noleh lagi Sombong kak maksudnya Ke bawah lah Nondo Iya itu banget Tapi Setelah dari sini nih Olahraga Aku masih sering Nge-gym Aku yang paling suka nge-gym Nge-gym Iya Bul tangkis dan tenis tuh Ya akhir-akhir ini baik sih Karena memang Lagi hype ya Lagi happening Mau gak mau Karena itu olahraga Jadi aku happy-happy baik Berenang Berenang Biso kak Walaupun Gaya dada Tumlung Tumjum Pacak-pacak Pacak kok Cak tenang kak Lucu juga Caknya banyak laku nih Boleh kak minum dulu Boleh Boleh silahkan Tidak ditawari loh Aku minum Ya Allah Aku minum dewe Minum-minum silahkan Nah Dari Ada cerita menarik gak Selama dari presenter Yang belum dipublish ke Wong Cerita menarik Yang kau rahasiakan Oh Iya Apa ya Kalau ada yang presenter kemarin Pas wawancara Rupo nama Wong Gak tau Wongnya Nah kalau dirimu gak pernah gak Jahat-jahat itu Gak pernah sih kak Oh aku tuh dulu Awal-awal ya Awal-awal ini kan goblok juga kak Kaki jangan sentuhan lagi Oh bukan murin ya Lada Sempit Lanjut Lanjut Aizan Iya lanjut Kaki dia panjang-manjang Itu Apa itu kan Nyenggel-nyenggel Lanjut Lanjut Dapat gak tau gak ngomong apa Tiba-tiba kaki Langsung diiklani Sama yang Wong sini Cik Tuna Itu pernah Pas bawa berita Pas bawa talk show itu Pada talk show Iya Pokoknya aku tuh pada saat Jedana iklan tuh Bebelit-belit-belit Nah Cik Tuna Terus langsung dikat Bia sama Wong Langsung dikat Terus diomongnya apa Nggak apa amal Amal Nggak apa amal Udah konsen Langsung di hati Nggak apa amal Iya kak Maaf lah kak Ngeblank Awal-awal pun juga Berapa kali kak itu Sekali kak Itu baik Cuman jadi Inilah Apa itu namanya Jadi bahan pembelajaran aku juga Karena memang Ada yang aku pikir ke mungkin Iya Itu baru-baru nih Udah lah Amunian itu kak Sebelum aku off Sebelum nikah Emang sempet off dulu Setelah 3 tahun aku off Nah mungkin pada saat kak PI Ngurusi Halo Palembang Nah itu pada saat amal off Amal itu off 2016 17, 18, 19 Masa lagi Oh iya aku dulu 2018 Nah iya kan Benar kakak jadi Megang Halo Palembang Megang mungkin studio Nah amal itu lagi Istirahat Istirahat dulu Hamil tuh ya Hamil Setelah itu 2019 Ditarik ke Waebo lagi kan Lama juga hamilnya 3 tahun Karena mungkin belum perlu kak Aku dikondisional deh Saat diperlukan baru ditelpon Oh Apa mas Badan Tidak juga sih kak Tidak ya Tidak Maksud itu mungkin Normal Normal Dua-duanya normal Alhamdulillah Aku kuat deh Kita bergocok sekarang deh Kalau masih sakit lah Aku melahirkan Serius 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 kak Jadi kalau Eh mulai nak nantai Kalau orang nak ngajak aku Bergocok Tidak apa-apa sih nih Masih sakit lah Aku melahirkan Aku udah tau itu Sudah pernah ngerasuin Sudah pernah ngerasuin Melahirkan Oh bukan Ong rumah Cara dijenggut-jenggut Jenggut-jenggut Nah Iyokan Merasakan kakak sendiri Pernah Tidak boleh kak Durha ku sama bini Iyidak lah Iyidak Kadang pas lagi Rumah tuh amil Aku tidur Di bawah Aku tidur Di bangunin dokter Dokter Amir Mas Mas Selam lahir ke bininya Ih Ih Lah nak bukaan Bukaan apa dok Astaga Iyokolo Lamonian Iyok tak pacak kak Iyok Gitu kan nunggu Nunggu Maghrib Betul Sobo Matau terpencem Kita harus selalu standby pulau kan Tidur kan dulu ya dak Uji dokternya Aku balik dulu Balik dulu Minyak kulah disitu kan Aku balik Kaget Masih lamon ini nih Udah Tidur aku Dibangun ini Aku tuh bangun Main game komputer Di komputer Dokter itu Udah Pas nak Sobo tuh Bangun ini Aku tidur Di bawah Di bawah Karena memang cek itu kak Ada cek cerit Memang Normal juga kak Bini Normal Alhamdulillah Normal Tiga-tiga nya Tiga-tiga nya Tiga-tiga normal Luar biasa Amal dua Bela jeruh Jeruh kak duo Jadilah Last pasang ya Ida Cowok Cewek galo Tambah lah Siko Cowok Nambah bapaknya segala sesuatu perlu perbaikan biasa, ribut-ribut kok ngapa sih kakak? biasa, ribut-ribut, rumah tangga itu gak apa-apa sama-sama dewasa tapi jangan om tua terus campur selesailah dulu berduo baru om tua masuk nah itu harusnya tapi kan tidak semua pemikiran laki-laki sama seperti itu nah, apa itu? iya, kan pacak baik mereka langsung mengikut sertakan kedua orang tua ganti topik kan gak enak nah itu kan makanya kamu sih kan kamu yang menyenggol-nyenggol tema ini oke emang menariknya kalau cowok itu sifatnya apa sih? cowok? iya kalau amal ya, dari pribadi amal cowok dengerin dengerin ya kalian semua yan, 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 jatah kok yan yang menariknya lanjut menariknya nih apa ya kak? untuk bagi perempuan enggak, bagi amal aku oh bagi aku? iya, pengen cowok itu cak mano itu aida iyalah yang jelas yuk bertanggung jawab yang pertama nah bertanggung jawab lakinya terus? bertanggung jawab terus? di jodoh iya sama lakinya? iya lah kak pacaran oh udah, mantep ya mantep terus? udah, apa lagi? nah, udah ubah-ubah-ubah gitu ini deh yang paling enak presenter bareng duetnya dengan siapa? yang paling enak kalau tandem agak-agak ada humornya gitu ya pembawaannya itu ke novel sih kalau aku ya kalau yang enak susah masuknya yang enak chemistry-nya udah dapet belum ada sih kak karena aku bisa membawa bisa membawa ya bisa membawa biasanya ada tuh eh, gak semasukan aku dengan ini harusnya dengan cak ini gak ada ya? gak ada sih kak bisa bisa ku apa mix dengan diri aku gitu oke terus untuk kayak lah pinter sekarang ini cak mana sih dari tips amal biar bisa memperkaya diri ilmu di bidang di presenter ini? yang jelas pertama itu jam terbang jam terbang? jam terbang aku akuin kegiatan proses itu kak yang membentuk yang pertama jam terbangnya setelah dari situ berapa lama jam terbangnya? 12 tahun kalau amal kan dari 2011 dapetnya omak aku tuh biar itu tuh paling tidak nih untuk presenter baru nih harus kira-kira jam terbang 2 tahun udah bisa oke berarti dia harus ketemu banyak uang tandem dengan harus tandem dengan banyak uang kalau dia presenter berita? berarti dia harus belajar dari diri dia dulu dia contoh dia nonton dan dia aplikasikan di diri dia mungkin dia salah satunya dengan cara melok kayak amal dulu pernah ikut TV SCTV apa TV One gitu kak? SCTV SCTV ya? ya SCTV Ghost to Campus itu kan baca berita juga kan challenge amal juara satu eh pernah juara di TVRI pun amal juara pernah lomba ini amal juara satu di SCTV pun amal pernah juara pokoknya juara deh lupa aku aku gak ditariknya ya? aku pikir itu bukan ya sistemnya juga gak jelas juga cak itu nah kak cak mana nih ke arahnya jadi mereka tuh cuma sekedar agenda B SCTV Ghost to Campus cuman setelah dari situ ditarik atau tidaknya ya tergantung dari SCTV juga kan gak mudah kan kak masing-masing juga gak masuk ke tentang-tentang bagus Benny menang Benny kan belum tentu mereka kompeten untuk masuk ke SCTV itu aku pikir sih untuk presenter news harus challenge-nya dengan cara melok-melok lomba yang cak itu kak lebih lagi dari Palt TV di misal ke kancah nasional nah peloknya yang cak itu terus apa lagi? lain dari situ belajar aplikasi kalau Amal nih kemarin kan juga sempat di news sekarang kan sudah lebih ke talk show program dan lain-lain lebih banyak ketemu uang sih kak harusnya harusnya ngapoh itu? iya karena beda-beda uang beda-beda pelajaran juga yang kita dapet ke beda-beda sih kok lagi beda kawan tandemnya kak nah kayak Amal di warung waebo sangat sangat apa ya pacak belajar aku dari waya-waya cara aku ngelucu cara biar uang pacak ketau dengan Maria pun juga cak itu jadi kan macam-macam nih uang-uang yang sudah Amal ketemui sebagai partner siaran yang seriusnya yang kayak di Halo Palembang kayak Sirian Gumai kan lebih serius kan itu nah aku juga sangat banyak belajar literasi dari Dio retorika omongan dan segala macam pun banyak sekali aku belajar dari Dio nah itu versi serius kalau dari main-mainnya dari waebo tadi tapi pelajaran galau itu tuh karena mereka yang lebih senior dari Amal jadi mau gak mau ilmu itu kan terserap yang baik-baik baik-baik itu yuk akan Amal aplikasikan ke sendiri Amal sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati